Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dengan Mas Blogger Nah pada video kali ini saya akan membuat tutorial itu Karena ada subscriber yang bertanya Yang bernama Serani Film yaitu pertanyaannya Bang kalau bayarnya pakai saldo yang ada di Paypal Nggak bisa ya, saya udah coba Tapi gagal terus, oke kalau gitu Kita mulai saja Beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas Jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple Kemudian pas dengan identitas teman-teman Contohnya seperti ini Take everyday as a chain to become better muslim Atau mati bawa bekal apa Sebelumnya jika teman-teman masih baru Dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya Yaitu channel Mas Blogger Silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Jadi teman-teman tidak ketinggalan Jika ada video terbaru dari Mas Blogger Nah pada pagi hari ini Kita akan membahas Tutar TubeBuddyPro Newser yang bernama Anifilm ini Bertanya karena ia ingin berlangganan TubeBuddyPro Nah jadi Seperti teman-teman ketahui Jadi Paypal itu Kalau misalnya teman-teman baru buat Kalau teman-teman belum verified kan Verified kan tuh begini ya teman-teman Jadi kita menghubungkan Paypal kita Itu ke bank kita teman-teman Nah untuk verified kan Paypal ini Itu yang saya tahu ya teman-teman Itu saya menggunakan yang namanya Kartu Debit BTN teman-teman Dan ada juga teman-teman yang lain Youtuber lain tuh menggunakan kartu debit Genius yang dikeluarkan oleh BTN Nah itu bisa digunakan untuk verified kan Untuk bank yang lain saat tutorial ini dibuat Yaitu tanggal 12 April 2021 Kayak Mandiri Kayak BCA Kayak BNI Atau BRI Itu tidak bisa teman-teman Digunakan untuk verified Itu hanya bisa untuk pencairan aja Tapi gak bisa digunakan untuk verified Nah atau kalau misalnya teman-teman Tidak mempunyai kartu debit Teman-teman bisa menggunakan yang namanya kartu kredit Teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan Saya tidak punya kartu kredit Ini dia bertanya lagi Saya tidak punya kartu kredit Ataupun kartu debit Genius tapi kemarin saya sudah isi saldo di Paypal Gimana caranya bank saya jadi bingung Ya kalau misalnya Walaupun teman-teman ada saldo di Paypal Paypalnya itu hanya bisa dibelanjakan Jadi hanya bisa digunakan Kalau ingin belanja misalnya di eBay Itu teman-teman harus verified teman-teman Tapi kalau misalnya Paypal teman-teman gak di verified Saldo yang ada teman-teman itu hanya bisa dicairkan ke bank lokal Nah itu bedanya teman-teman Dengan Paypal verified dengan Paypal yang tidak verified Kalau Paypal yang tidak verified Yang seperti Mas Anifilam ini alami Jadi teman-teman itu harus verified kan dulu Nah jadi ya caranya ya Sebenarnya ada cara ketiga Yaitu selain kartu kredit Kartu kredit ini bisa digunakan untuk semua bank ya teman-teman Baik BCA, BNI, BRI maupun yang lainnya Maupun yang seperti tadi dua kartu kredit Kemudian Kartu debit card tadi Yang baik itu debit card yang dari BTN Maupun debit card yang keluaran jenis dari BTN Lalu juga bisa menggunakan jasa VCC teman-teman Jadi VCC itu adalah virtual kredit card Cuman gak saya sarankan untuk VCC ini Karena kalau misalnya ketahuan Dengan Paypal kita menggunakan VCC Itu ada kemungkinan Paypal teman-teman itu bahkan disuspend teman-teman Dahulu saya pernah menggunakan VCC Tapi ketika saya tahu bahayanya VCC ini Makanya saya tinggalkan teman-teman Saya gak pernah lagi menggunakan VCC Yang tadi kalau ketahuan bisa disuspend Paypal kita Jadi bayangkan kalau misalnya Di Paypal teman-teman itu ada 1000 dolar Atau 2000 dolar Atau ada 10.000 dolar Dan ternyata ketahuan oleh Paypal Kalau Paypal teman-teman itu menggunakan virtual kredit card Untuk verifiednya Ya siap-siap aja Melayang aja itu 10.000 dolar itu Jadi kayak hilang seperti asap aja teman-teman Nah jadi untuk antisipasinya Buat teman-teman yang memang Masih mengalami kendala yang sama Yaitu saldo Paypal yang tidak bisa digunakan untuk belanja Misalnya untuk Selain ini lah Misalnya untuk Selain berlangganan dengan ini TubeBuddy Pro Misalnya juga pengen belanja di Saya juga kalau di Paypal itu Karena udah verified Saya sering pakai buat belanja di Ebay Belanja di AliExpress Belanja di Etsy Ataupun belanja di situs Online yang luar ring lainnya teman-teman Enaknya itu Kalau misalnya Kalau sudah verified Tapi kalau belum ya Nggak bisa teman-teman Gunakan Paypalnya itu Untuk belanja Hanya bisa untuk Dicairkan ke bank lokal saja Nah semoga Dengan adanya Video ini Teman-teman bisa jadi tahu Kalau Penting sekali Membuat Paypalnya itu Diverified Tapi kalau teman-teman Paypalnya itu hanya digunakan Untuk mencairkan Saja ke bank lokal Itu Sudah bisa teman-teman Tanpa harus verified Tapi kalau ingin digunakan Untuk belanja Ya itu tadi Seperti saya bilang Harus di verifiedkan dulu Bisa ada menggunakan Kartu kredit Bisa juga Dengan kartu debit Genius Atau kartu debit BTN Ataupun Kalau teman-teman Siap menanggung resiko Ya itu tadi Menggunakan PCC Dengan Hasilnya itu Bisa disuspend Kalau pakai PCC Oke kalau gitu Kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan lagi Silahkan berkomentar Di kolom bawah Dan jika Teman-teman Menyukai Konten seputar Paypal Itu saya sudah siapkan Playlistnya yang berjudul Paypal teman-teman Oke kalau gitu Sampai ketemu Di tutorial berikutnya